Di dalam tubuh kami mengalir darah suci Rasulullah Jadi ketika melakukan pernyataan-pernyataan di mana-mana Berani menyatakan bahwa di darahku, di diriku mengalir darahnya Rasulullah Tapi kenapa gak berani tes YDNA? Aku habib, tapi amalnya tidak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW Kembali kepada konsekuensi yang bersangkutan Yang nanti akan menghadap Allah yang bersangkutan Yang diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Sejak di alam kubur sampai alam berikutnya Kembali kepada yang bersangkutan Mau habib, mau tidak Setiap dari kita tidak dibenarkan kalau tidak mengikuti Muhammad SAW Apalagi mereka yang mengatakan punya garis keturunan Seharusnya paling terdepan Seharusnya menjadi contoh Seharusnya menjadi toladan Seharusnya menjadikan imam daripada semua umat Di dalam kecintaan, di dalam sunnah Di dalam membela, di dalam berpegang teguh terhadap Sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW Tapi ketika mereka belum sampai ke sana Kita doakan Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah Seorang sahabat di zaman Nabi Muhammad Meminum darah bekamnya Nabi Muhammad Meminum darah bekamnya Nabi Muhammad Maka Rasul mengatakan Wallahiya Barakah Kulitmu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka Kenapa? Karena darahku ada di dalam dirimu Bagaimana kalau mereka para habaib Bagaimana kalau mereka para habaib Anak keturunan Nabi Muhammad SAW Orang yang paling banyak cahayanya Nantinya di hari kiamat Mereka adalah orang yang paling cinta Dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW Cium tangan mereka Jangan hanya sekedar melihat basyariahnya Namun saksikanlah di dalam hati kita Ini adalah Yaitu perwakilan Nabi Muhammad Ini adalah juzuknya Nabi Muhammad Ini bahagia Nabi Muhammad SAW Dalam menetapkan nafsab ada ilmunya DNA tidak masuk dalam hal ini Dan justru bahaya sekali Kalau sudah orang masuk Pembahasan-bahasan seperti ini Urusan nasab Jangan dihubungkan dengan urusan DNA Nah dan anda ini putul kurang ajar Kurang ajar Tentang tes DNA Dan intinya kan biaya tidak setuju Tes DNA Dan ada kosa kata kurang ajar Itu menuntut tes DNA Apakah biaya itu pura-pura Kura-kura dalam perawat atau gimana gitu loh Tes DNA kaitannya dengan Penentuan duriat rasul atau tidak Ini bukan sekedar-sekedar nasab Sebelum nasab Jadi kan gini logikanya Nasab kan ditentukan oleh pernikahan DNA-nya sama Kalau di luar pernikahan Di dalam salah satu versi ke-islam Itu tidak dianggap Bernasab kan gitu Nah ini Kaitannya itu begini Entah bernasab Entah tidak DNA-nya Itu Itu aja belum terbukti Dan ini kan terkait dengan isu Apa itu Klaim dari sekelompok orang Yang selalu ngomong ini Di sini Di darah aneh ini Ada darah rasulullah Rasulullah itu Kakek aneh Apa kakek ente Selalu ngomong kayak gitu Dan sambil merusak agama Menghancurkan Ajaran-ajaran rasulullah Gitu loh Makanya kalau Yu bilang Di darah Yu ada Darah rasulullah Tes DNA Wajib itu Gitu loh Jadi tes DNA ini Di kitab-kitab keknya Enggak ada Lo iya memang dulu Kitab keknya itu ditulis Ketika belum ada teknologi Tes DNA Gimana sih Jadi Yang aneh lah Yang pinter lah Baca kitab yang banyak itu Perlu penting Tapi logika itu harus dipakai Gitu loh Karena islam itu untuk Sampai hari kiamat Semua perkembangan Kehidupan manusia Antropologi Sosiologi Teknologi Dan yang lain-lain Itu harus dipakai untuk Apa itu Menguatkan Islam Gitu loh Jangan Oh tes DNA gak ada Oh husnud Iya kalau orang gak ngaku Gak apa-apa Kan keedahnya Siapa yang mengaku-ngaku Dia harus membuktikan Pengakuannya itu Jadi mana-mana ngaku Membawa darah rasulullah Ya tes DNA dong Dan gak berani kan Iya Dan garis nasabnya pun Terputus kan Coba itu Sampai hari ini Tes Apa itu Statementnya Penemuannya Gia Imadudin Osman Apa ada yang bisa membantah Sudah berhari-hari Berminggu-minggu Gia Imadudin Osman menantang seluruh Nasab dunia Untuk berdebat live Atau berdebat Offline Langsung Gak diberani Apa sih kemarin si Bocil siapa itu Ayo debat Anu Anu langsung Gini-gini-gini Ya ternyata ditanggapi Suga gak berani Nge-les sana Nge-les sini Jangan main-main lah Ulama itu Al-Latina yang dulu Nal-Umah Bina ini Rohmah Kenapa paham itu Bia Yahya Ini saya bernasihat Kalau mau Kalau enggak Jangan ngasuk kayak gitu lah Jangan bodohi orang-orang Yang tidak paham lah Jangan bodohi rakyat kecil Jangan bodohi umat Rasulullah Yang perlu dibela Itu umat Rasulullah Yang dibawa Karena Rasulullah itu adalah Sahabatnya Fakir miskin Aku ini sahabatnya Fakir miskin Bukan sahabatnya Para pembesar Bukan sahabatnya Orang-orang hebat Jangan bela orang hebat Ulama itu Bela fakir miskin Fakir ilmu Fakir harta Fakir dan lain-lain itu Ini umat Rasulullah Sedang dibodohi Umat Rasulullah sedang diajari Kurang ajar Umat Rasulullah Sedang diajari radikal Masa Bikin selencah-selenco Kayak begitu Yang bener dong Bisa loh Kalau mau diingatkan Kalau enggak ya terserah Sejarah nanti akan mencatat Akhirat nanti akan membuktikan Berpihala pada yang benar Jangan main-main dengan umat Rasulullah Ini itu bukan Kaitannya bukan Pertentangan antar Baribali Songo Dengan Ba'lawi Atau pertentangan antar Habib dengan Kiai Enggak Ini membela Prinsip-prinsip Rasulullah Agama Rasulullah Sedang dirusak Umat Rasulullah Sedang diajari Enggak-enggak Mereka mengklaim Membadah Rasulullah Tes DNA Tes nasab gagal Dengan pernyataannya Dengan penuhannya Kiai Madudin Osman Tes DNA Siapa tahu nanti ada juga Jadi jangan di Jangan di Apa itu Kalau di Jogja itu Jangan dipleset-plesetan gitu dong Ya Kalau mau Kalau enggak nanti di akhirat Kita ketemu Kan mungkin hidup kita Enggak mungkin 100 tahun lagi kan Enggak mungkin 100 tahun lagi Kita ketemu di alam barjah Nanti Ini tanggung jawab dong Kepada umat Rasulullah Semua ulama itu bertanggung jawab Pada umatnya Rasulullah Tidak bertanggung jawab Kepada para elit Para orang hebat Para orang viral Ya Ini agak bersemangat Bukan marah Mohon maaf Mohon abun Mohon ridah ya Tidak ewang Yaman itu Terus piye ceritanya Ngerti-ngerti Nenek kami Yang bikin Pancasila Gundulmu Merah putih adalah Karena Kakek kami 17 Agustus Kakek kami Lu kok enggak mau Kakek ini Gundulmu Tak Lu mula Kalau misalnya Mulai redok Konslet itu Gara-gara perkoron itu Nek wingi Gana karep Kita padamkan Api neraka Karep Karep Kakek 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 Tapi kalau sudah Mengklaim negara Merah putih Tidak e-d-e Lampai Dewi Mati Demi merah putih Kok tadi Tidakmu Mbak